1, 2, 3, 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Baim Zain channel otomotif channel DIY dan juga channel HCS RR Pro oke setelah video sebelumnya mengenai video pemasangan Turbo Timer merek HKS tutorialnya kemudian kali ini akan saya bagikan video tutorial bagaimana cara untuk men-setting Turbo Timer merek HKS tipe 0 ini oke setelah tadi instalasinya sudah saya pasang sudah saya rapikan kembali untuk dashboardnya ya panel panelnya saatnya kita untuk men-setting dari Turbo Timer ini oke kunci kontak kita posisikan posisikan ke posisi on dulu ya ya di sini Turbo Timer akan langsung aktif ya nah di sini ada tombol tombol ini di dalamnya ada berarti total ada 5 tombol ya teman-teman karena di sini karena di sini walaupun bentuknya bulat hanya satu namun ada 4 sisi dan 1 sisi di tengah ya ya akan saya jelaskan juga yang pertama adalah di sini tombol power dulu ya jadi Turbo Timer ini bisa di non aktifkan dan di aktifkan caranya kita pencet ini pelan saja yang gak usah kenceng-kenceng sebelah kiri ini satu kali Turbo Timer ini akan mati ya walaupun untuk kunci kontak kita off kan seperti ini dan kita on kan lagi posisi Turbo Timer tetap akan off nah untuk mengaktifkannya kembali itu teman-teman tinggal pencet yang sebelah kanan satu kali saja oke aktif ya nah kemudian yang kedua akan saya bagikan cara untuk mengganti display dari Turbo Timer ini merk HKS tipe 0 ini ini ada beberapa warna yang bisa teman-teman pilih ini display pertama di sini ada warna putih ya warna putih kemudian nah caranya dengan memencet tengahnya ini tengah ke dalam mencet ke tengah mencet nah ini akan berubah menjadi warna ungu pencet satu kali lagi ini warna backgroundnya merah namun digitalnya putih kombinasi merah putih satu lagi nah ini displaynya warna merah full full merah ya pencet lagi warna biru pencet lagi warna putih dan seterusnya berarti total ada berapa warna ini biru satu dua tiga empat lima ya ada lima pilihan warna display kemudian selanjutnya cara fungsi dari tombol yang lain ya oke ini sebelah kanan kalau tadi kiri untuk off kan sebelah kanan nah di sini ada tampilan dari voltase meter voltase dari baterai kita di sini menunjukkan angka 12, 18, 16 ini masih memenuhi standar ya karena untuk di mobil kecil ini baterainya speknya 12 volt kalau di bawah itu berarti sudah mulai menurun performanya di atas 12 lebih oke oke ini untuk voltmeter ya kemudian ini untuk turbo timer ini ada dua modulnya ada dua ya ada dua mode satu dan mode dua ini ada TM1 ini pencet yang atas TM2 di sini menunjukkan durasi yang akan kita pilih untuk turbo timer ini aktifnya nah ini tinggal pilih mau yang 30 detik ataupun satu menit namun durasi ini pun kalian bisa setting sendiri contoh nah ini ya 30 detik untuk mode mode 1 ini caranya dengan memencet tombol yang bawah agak lama kita coba nah sampai kedip kita bisa menambahkan atau mengurangi kalau ke bawah berarti mengurangi ke atas ini kelipatan 10 detik 40 50 100 tuh coba kita setting untuk 50 50 detik nah untuk menguncinya dengan cara di pencet yang kiri agak lama sampai kedipannya hilang nah ini sudah tersetting ya ini mode 1 50 detik mode 2 1 menit ya teman-teman bisa pilih dan secara settingnya pun untuk mode 2 sama tinggal kita pencet yang lama sampai berkedip oh maaf ya teman-teman ternyata untuk mode 2 sudah patent ya mode 2 ini tidak bisa di setting ternyata ini kita kita coba itu begitu kita coba setting untuk durasi ternyata langsung larinya ke mode pertama oke ya seperti itu ya nah nah itu mode 2 tetap menunjukkan angka 1 menit nah jadi bagi teman-teman yang dapat kita setting untuk timernya atau durasinya hanya di mode 2 mode 1 TM1 ya tapi untuk TM2 sudah patent tidak bisa di setting setting lagi oke seperti itu ya nah ini kalau kita untuk tinggal mencet yang kiri agak lama ya kita coba ya oke kemudian kita coba untuk matikan nah sudah kan di dashboard tampilannya pun di panel speedometer sudah off ya hanya hanya lampu indikator parkir dan rem parkir dan pintu oke seperti itu teman-teman oke berhasil mesin sudah mati eh jadi teman-teman untuk setting sudah sangat jelas teman-teman bisa aplikasikan sendiri nanti di rumah tanpa harus kebangkel tanpa harus kebangkel jadi teman-teman cukup membeli turbo timer pasang sendiri hasilnya pun sama dan ada rasa kepuasan tersendiri oke semoga bermanfaat salam sehat selalu salam otomotif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih